Hai fans semuanya, saya harap semuanya sehat ya, dalam lindungan Tuhan semuanya sehat, bahagia. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. I would like to tell you about the program that we have here. Saya percaya bahwasannya kita sebagai orang tua, pasti punya pertimbangan tertentu untuk memilih sekolah, anak-anak. Benar kan, Bapak-Ibu? Jadi mungkin pertimbangan kita yang pertama adalah dari segi biaya. Selain itu, kita juga akan mempertimbangkan tentang fasilitas. Apakah fasilitas sebuah sekolah itu oke? Nah, selain itu kita akan melihat bagaimana sih program pendidikannya, apakah cukup mumpuni, apakah setiap anak akan dibekali dengan ilmu pengetahuan yang baik, apakah anak saya akan dibekali dengan skill yang baru, seperti itu. Atau pertimbangan yang lainnya adalah, apakah sekolah anak saya nanti akan diperhatikan pendidikan karakternya. Karena walaubagaimanapun, pendidikan karakternya itu sangat penting. Untuk apa? Kita memiliki banyak sekali kesuksesan, tapi karakternya tidak baik. Benar kan? Nah, jadi ketika Bapak-Ibu memilih suatu sekolah, Bapak-Ibu pasti mempertimbangkan banyak hal. Dan kami di sini, IB School, mungkin sekolah-sekolah lain juga memiliki hal yang sama. Mereka juga mempersiapkan anak dengan pengetahuan yang baik, dengan skill yang baik, dengan karakter yang baik. Tapi bedanya, di IB School kami melakukannya dengan konsisten. Jadi kami tidak hanya sekedar cakap-cakap, bahwasannya kami menjanjikan A, menjanjikan B, tapi kami benar-benar melakukannya, mempraktikannya. Nah, pada saat ini, pagi ini saya akan membahas tentang program ataupun kegiatan yang ada di elementary school. Nah, seperti yang sudah disebutkan Miss Renata tadi, bahwasannya kita punya yang namanya PBS. PBS merupakan singkatan dari Positive Behavior Support. Selain ini, nantinya akan dimasukkan ke dalam mata pelajaran. Nah, ini merupakan suatu kegiatan pembelajaran di mana kami sebagai guru mendukung semua perilaku anak yang berbau hal-hal yang positif, hal-hal yang baik itu selalu kita dukung. Nah, kami dengan rutin melakukan School Assembly. Kalau Bapak-Ibu bisa melihat di sini, di gambar ini, ini kami lakukan sebelum pandemi. Jadi tujuan School Assembly ini adalah kami mengumpulkan anak-anak dari semua grade, di satu tempat yang luas. Nah, di sini kami akan mengajari anak-anak karakter apa sih yang mau dicapai di bulan ini. Sebagai contoh, ini kan bulan Maret. Jadi bulan Maret ini karakter yang ingin kami tanamkan dalam hati anak-anak itu adalah confidence. Jadi selama Assembly, kami akan ajarkan confidence itu apa, bagaimana supaya kita bisa confidence, kemudian apa yang akan kita lakukan ketika kita melihat orang-orang terdekat kita confidence-nya kurang. Nah, di dalam School Assembly ini, kita tidak hanya menentukan goal, goal-nya kita dalam bulan ini, tapi kita juga akan tentukan kegiatan apa yang akan kita lakukan selama bulan ini, dan di akhir bulan biasanya kita selalu melakukan yang namanya funding. Nah, oleh karena pandemi, School Assembly didiadakan? Tidak. Kami tetap melakukan School Assembly. School Assembly kami lakukan melalui Zoom. Jadi kami akan ambil waktu di dalam sesi belajar, sekitar 15 sampai 30 menit, untuk melakukan School Assembly setiap harinya. Jadi kalau kita tetap melakukan School Assembly ini hanya sekali dalam sebulan, dan itu dilakukan di awal bulan. Nah, kalau selama pandemi ini kita lakukannya setiap hari, kecuali hari Jumat. Karena hari Jumat kita punya jadwal pengambilan bahan. Nah, kemudian kita juga punya yang namanya tiket kupon atau cost 7 point program. Kalau anak-anak tetap muka, maka setiap perilaku mereka kita akan reward dengan yang namanya tiket. Kapan nih anak-anak bisa dapat tiket? Kapan aja? Ketika mereka menolong temannya, ketika mereka menolong gurunya membawa barang, ketika mereka berinisiatif, ketika mereka bertanggung jawab, ketika apapun hal positif yang mereka lakukan, kita akan reward dengan tiket. Jadi kami di sini, kami sangat menghargai setiap detail perbuatan baik yang dilakukan oleh anak-anak. Nah, nantinya setiap akhir minggu di hari Jumat, tiket-tiket yang mereka kumpulkan akan mereka ubah menjadi kupon. Nah, kupon ini nantinya bisa mereka belanjakan di school store. Jadi bisa dibelanjakan di school store. Jadi mereka mau apa aja mereka simpan. Jadi ini seperti uang. Seperti uang. Nah, bagaimana Miss ketika pandemi ini? Tidak mungkin kami memberikan tiket. Nah, kami akan ganti, kami modifikasi sedikit program ini dengan yang namanya kelas 7 point. Ini saya mengambil sedikit nama anak-anak yang ada di kelas. Ini sebagai contoh, Adriel. Nah, Adriel kelas 7 point-nya sudah 600-an. Si Anugerah sudah 200-an. Apa sih yang dinilai sehingga anak-anak bisa dapat kelas 7 point ini? Nah, yang dinilai itu banyak. Ini hanya sebagai contoh ya, Bapak-Ibu. Misalnya anak-anak ikut Zoom. Nah, mereka akan dapat point. Ketika mereka mengirimkan tugas tepat waktu, mereka akan dapat point. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana cara anak itu bisa mendapatkan kelas 7 point. Seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwasannya, kelas 7 point mereka ataupun kuponnya mereka itu bisa mereka belanjakan di school store. Jadi, setiap barang-barang yang ada di sekolah ini, sebagian besar kebutuhan sekolah. Ada juga sih beberapa yang lainan yang membuat mereka fun. Jadi, seperti rasanya akan beda ya. Rasa bangga itu akan beda ketika kita mendapatkan sesuatu dengan usaha kita sendiri. Walaupun itu hanya satu buah pensil atau satu buah penghapus, tapi ketika anak itu mendapatkannya dari usahanya sendiri, saya yakin dan percaya bahwasannya anak-anak pasti akan beda menghargai barang. Seperti itu. Jadi, selama pandem ini, school store juga bisa kita lakukan di setiap hari Jumat. Jadi, anak-anak yang datang ke sekolah, selain mereka mengambil bahan dan materi, mereka bisa menukarkan kelas 7 point mereka. Untuk barang-barang yang ada di school store. Nah, seperti visi yang telah disampaikan Mr. Demi, bahwasannya kami ingin anak-anak kita nantinya akan menjadi pemimpin, maka ini merupakan salah satu bagian dari PBS, yaitu To Be A Petrol. Nah, anak-anak yang terpilih menjadi petrol ini merupakan anak-anak yang kami percayai mereka punya kemampuan memimpin lebih, mereka punya kemampuan untuk bisa mengatur teman-temannya, mengatur supaya suasananya semuanya lebih baik. Nah, anak-anak yang terpilih sebagai petrol ini, mereka akan kami tempatkan di beberapa spot. Ada di spot-spot bermain, ada di spot-spot di mana anak-anak akan berjalan, misalnya ada beberapa petrol akan berdiri di hallway, di tangga, di depan kelas. Nah, mereka memegang tanda-tanda sign-sign yang nantinya itu akan mengingatkan setiap murid untuk mereka harus lakukan sesuai dengan yang sudah ditunjukkan. Selanjutnya, kita juga punya yang namanya student of the month. Nah, student of the month ini adalah mereka yang rajin membaca buku. Jadi, di sekolah kita, kita punya program literasi. Kita juga akan sediakan reading jurnal. Jadi, setiap anak-anak kita motivasi untuk suka membaca. Setiap anak yang paling banyak membaca buku dalam satu bulan, kita akan menemukan mereka dengan student of the month. Nah, selain student of the month, kita juga punya yang namanya spark of the month. Spark of the month ini, kita punya dua kategori. Yang pertama, selain membaca buku, kita juga mengajari anak supaya mereka punya hati yang generous, murah hati. Nah, anak-anak yang suka berdonasi buku, mereka akan masuk ke dalam spark of the month. Nah, spark of the month yang tiga ini, ini adalah anak-anak yang mendapatkan nilai ujian, nilai seratus lebih banyak, paling banyak diantara teman-teman yang lain. Jadi, kita juga menghargai usaha mereka untuk tetap belajar di rumah. Seperti itu. Nah, ketika SMB tadi, ketika sudah dikentukan confidence itu apa, syarat-syaratnya supaya ikut funding apa, nah, ketika tetap muka, masing-masing wali kelas itu akan memilih tiga anak untuk bisa ikut funding. Bedanya, selama pandemi ini, semua anak bisa ikut funding. Nah, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan juga banyak. Nah, salah satunya ini, virtual. Jadi, kegiatan, tentunya kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Kita juga lakukan limbo, kita juga lakukan bingo, kita juga pernah lakukan di sini ice cream party, popcorn and movie, kemudian camping, pinyata, banyak hal yang sudah pernah kita lakukan. Bahkan, selama online pun, kita tetap melakukan kegiatan funding. Nah, ini merupakan hal yang sangat disukai anak-anak. Jadi, biasanya ketika kita fund day, anak-anak yang terpilih tadi, mereka boleh pakai kostum day. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang belum terpilih untuk ikut fund day? Gak apa-apa, mereka juga masih bisa ikut kostum day dengan cara menukarkan tiket atau kupon mereka atau plus dojo point mereka dengan kostum pass. Jadi, mereka tetap bisa berkostum ria ketika fund day. Nah, ini salah satu favoritnya anak-anak, Disney kostum. Jadi, semua anak-anak satu sekolah ini dipenuhi dengan prinses-prinses yang imut-imut, yang nyung-nyung. Nah, ini salah satu kostum yang kita pakai saat online. Ya, jadi ketika ini kalau nggak salah, ini bulan lalu, mismatch kostum. Jadi, tidak hanya gurunya yang berkostum, anak-anaknya juga semuanya berkostum. Oke. Nah, jadi saya rasa tidak ada halangannya bagi kita untuk tetap bisa mengajarkan karakter untuk anak-anak kita. Nah, itu tadi yang pertama tentang PBS. Program kita selanjutnya adalah Outside School Activities. Nah, kita berkobitmen supaya anak-anak juga bisa belajar dari mana saja. Baik dia berada di sekolah maupun saat dia berada di luar sekolah. Nah, ketika berada di luar sekolah, kami juga sudah tetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dijalani oleh anak-anak dan setiap grade-nya berbeda. Untuk grade 1, kita akan bawa mereka swimming. Jadi, swimming ini, Bapak-Ibu, bukan hanya sekedar main-main air, bukan hanya sekedar cipat-cipatan air, tapi kami memang benar-benar menyediakan pelatih. Jadi, anak-anak akan dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil, sekitar 5 sampai 7 anak, dan mereka akan dilatih oleh pelatih yang profesional. Mereka akan diajari, gimana sih cara berenang yang baik dan benar. Seperti itu. Nah, untuk field trip grade 2, kita bawa mereka untuk mengenal lebih dalam tentang budaya yang ada di Sumatera Utara, kita bawa ke Istana Maimun. Jadi, tidak hanya mereka mendengarkan penjelasan tentang sejarah, tapi kita juga buat sesuatu yang fun. Kita buat kompetisi. Kompetisi dan hanya saja menyusun puzzle. Untuk anak-anak yang kelas 3, mereka akan lebih mandiri, sudah makin besar. Kita bawa mereka untuk mengunjungi sushi pay. Jadi, mereka harus benar-benar mendengarkan instruksi yang diberikan oleh chef, step by step-nya, sehingga mereka bisa membuat sandwich mereka sendiri. Bahkan saat itu, chef-nya menantang anak-anak kita untuk bisa membuat omelette sendiri. Jadi, anak-anak benar-benar langsung praktek saat itu. Mereka langsung praktek masak omelette. Nah, untuk anak-anak kelas 4, mereka mengunjungi musim perkebunan. Jadi, di musim perkebunan ini, mereka belajar banyak tentang asal-muasal coklat. Gimana sih proses pembuatan coklat? Nah, tidak hanya belajar, tapi mereka juga punya kegiatan yang menginangkan. Seperti archery atau panahan. Nah, untuk anak-anak kita yang kelas 5, mereka mengunjungi observatorium di salah satu kampus yang ada di Sumatera Utara. Oke, nah selain itu, outside school kita yang lain adalah kita juga mengikuti kegiatan Carnival Games yang ada di MIS, Median Dependent School. Jadi, kalau di sekolah mereka, anak-anak yang berhasil, mereka dapatnya pita-pita seperti ini. Beda ya dengan budayanya kita di Indonesia. Kalau budayanya di Indonesia, anak kita yang juara itu wajib dapat tropi, dapat medali, dapat piagam. Nah, anak-anak kita yang menang saat itu dapat pita-pita seperti ini. Oke, nah program kita yang selanjutnya, kita punya yang namanya CCA, Co-curricular Activities, atau yang lebih sering kita kenal dengan Extra Curricular. Jadi, kami di sini sangat mendukung menat bakat anak-anak, karena setiap anak itu berbeda, mereka special, mereka punya talenta, mereka masing-masing. Nah, di sini kita akan lihat dan ketahui, dan kita akan dalami. Apa sih bakat anak saya? Untuk kelas satu, ada dua Extra Curricular, jadi setiap semesternya berbeda. Semesternya mungkin drawing, nanti semester duanya asental. Jadi, kita juga benar-benar mendatangkan orang yang memang benar di situ bagiannya. Jadi, ini adalah salah satu Pak Mahmur. Kalau Bapak Ibu pernah lihat Pak Mahmur ini, dia ada di televisi Republik Indonesia, di TPR, dia punya channel sendiri untuk bagian mengajari anak-anak menggambar. Nah, untuk yang kelas dua, kita mengajari mereka untuk berpikir kritis, kritik-kritik dan juga robotik. Hanya saja, robotiknya masih benar-benar seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi, setiap anak itu akan diberikan satu kitbox. Jadi, satu kotak ini, ini isinya adalah Lego-Lego, dan juga buku panduan. Jadi, anak-anak kami latih untuk berpikir, untuk bisa membuat sesuai dengan apa yang ada di buku. Kemudian, ini adalah critical thinking. Kenapa critical thinking itu penting? Karena kami tidak ingin anak-anak kita itu lari dari masalah. Kita mau mengajari anak-anak kita ini semuanya untuk berpikir kritis. Jadi, setiap masalah yang mungkin akan mereka hadapi, jangan pernah lari dari masalah, tapi yuk, kita cari solusinya. Jadi, cara kami mengajari anak-anak untuk berpikir kritis ya, melalui permainan-permainan sederhana seperti ini. Seperti itu ya. Nah, untuk anak-anak kelas 3, mereka sudah jauh lebih besar, kita akan masukkan mereka ke club. Kita punya science club dan english club. Nah, pelajaran ini biasanya lebih seru. Kenapa? Karena disini lebih banyak praktek, praktek, praktek. Nah, untuk kelas 4, kita punya med club dalam bentuk sumpuah. Dan juga kita punya komputer. Nah, komputer di kelas 4 ini, kita melatih anak-anak kita untuk menggunakan 10, jadi mereka mengetik dengan benar. Jadi, mereka boleh, jadi mereka terlatih untuk mengetik sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kelas 5, robotik, tapi beda dengan robotiknya kelas 2. Kenapa? Karena disini, mereka sudah bisa membangun sesuatu. Bisa membentuk robot. Bahkan robot yang menggunakan remote control. Seperti itu. Untuk yang kelas 6, komputer, tapi bedanya komputer dengan yang kelas 4 tadi, mereka sudah masuk ke coding. Jadi, disini kami mau, anak-anak kita ini bisa membuat animasi-animasi. Mana tahu akan ada upin-ipin, ya kan dari IB, tapi jangan penipin. Kita mau yang lain. Jadi, disini anak-anak diajari bagaimana membuat animasi-animasi, yang bisa bergerak. Seperti itu. Program kita yang selanjutnya adalah kita punya yang namanya STEAM. STEAM Education. Jadi, S itu merupakan singkatan dari Science. Jadi, kita juga punya Science Week. Nah, ini kebetulan di tahun 2018, kita punya Science Week di mana anak-anak belajar tentang binatang minatang. Jadi, tidak hanya kami datangkan orang-orang profesional untuk membawa binatang mereka ke sini, tapi kita juga mengajak anak-anak aktif terlibat. Mereka yang punya hewan peliharaan? Yuk, kita bawa. ke sekolah. Jadi, kita belajarnya sama-sama. Nah, Technology and Engineering Week. Jadi, disini anak-anak dilatih untuk membentuk mobil balap mereka sendiri. Nah, tentunya disini diperlukan cara berpikir yang kritis. Akan seperti apa mobil balap yang akan saya buat? Apakah saya buat lebih berat? Apakah saya buat lebih ringan? Apakah saya buat ujung yang buncing? Nah, disini anak-anak akan melatih kemampuan berpikir mereka supaya mobil balap mereka itu bisa menang. Nah, kemudian kita juga punya Arts Week. Arts Week untuk setiap grade-nya itu berbeda. Ini khusus untuk kelas tinggi. Kita melatih anak-anak untuk bisa menggambar dengan media copy. Kita juga melatih anak-anak kita untuk bisa membuat poster. Kemudian kita punya Math Week. Jadi, anak-anak biasanya kan kalau kita dengar Math Matematika pasti sudah langsung horor. Sudah langsung ah, nggak suka. Sudah langsung ah, payah. Nah, disini kami membuat pembelajaran itu menjadi menarik. Jadi, anak-anak itu bisa main tapi bisa belajar. Nah, tidak hanya tahu beli manga sekilo tapi tahu sekilo itu gimana sih timbangannya atau pecahan. Pecahan satu per dua itu gimana sih? Atau dari bangunan-bangunan dari bentuk-bentuk bangun datar. Ternyata dari bentuk-bentuk bangunan kan bisa kita bentuk menjadi bangunan yang sempurna. Kita nggak tahu apakah nanti anak kita akan menjadi asitet. Kan? Kita juga punya acara tahunan seperti yang sudah disampaikan Miss Renata tadi. Selain acara keagaman kita juga punya acara tahunan yang lainnya seperti ini. Independence Day. Ini tahun lalu. Tahun ajaran 2019-2020. Nah, untuk tahun ajaran yang ini kita tetap masih melakukan pacara. Pacara seperti biasa walaupun yang dihadiri hanya oleh guru-guru tapi anak-anak juga tetap melakukan pacara bendera. Jadi, kita lakukan pacara bendera ini via Zoom. Via Zoom seperti ini. Dan kompetisinya juga ada. Nah, acara tahunan selanjutnya yang kita lakukan adalah open house seperti saat ini ya Bapak-Ibu. Jadi, biasanya open house yang kita adakan itu acaranya acara besar. Jadi, setiap open house kita selalu punya kegiatan yang berbeda-beda. Ada kegiatan di mana anak perform. Ada kegiatan di mana anak-anak memang hanya berkompetisi. Ada kegiatan di mana anak-anak bermain. Dan tidak lupa di setiap open house kita juga mengajari anak-anak untuk berwirausaha. Jadi, setiap anak khususnya ini anak kelas tinggi ya. Kita ajari mereka untuk bisa jualan di bazar. Nah, keuntungan yang mereka dapatkan itu tidak sepenuhnya untuk mereka. Jadi, kita juga ajari mereka selain berwirausaha kita ajari mereka supaya punya hati yang generous. Murah hati. Jadi, keuntungan yang mereka dapatkan sebagai yang mereka sisihkan untuk disumbangkan untuk acara kita di bulan Maret namanya March of Giving. Jadi, di tahun 2019 kita memberi March of Giving kita ke umat buddha yaitu kita bawa ke Panti Jombo. Jadi, donasi-donasi ini juga berasal dari orang tua juga berasal dari hasil penjualan bazar yang juga dimatchingkan oleh IB School dan tahun lalu kita berikan kepada Panti Asuhan yang Muslim ini kalau Bapak Ibu tahu ini lokasinya di daerah Pinang Baris dan tahun ini donasi yang kita dapat yang kita terima dari orang tua karena tidak ada bazar jadi sepenuhnya dananya itu donasi itu kita terima dari orang tua tapi dimatchingkan oleh Adi School. Kita akan serahkan kepada YWM dan Bapak Ibu kalau tahu YWM ini merupakan komunitas kekristianan mereka fokus untuk misi kepada anak-anak yang butuh makanan kepada orang-orang miskin mengunjungi penjara seperti itu. Selanjutnya acara tahunan kita yang lain adalah end of year celebration jadi ini semacam perayaan akhir tahun nah ini yang paling penting di acara end of year celebration kita seperti yang sudah saya ungkapkan dari awal tadi bahwasannya sekolah kita benar-benar berkomitmen untuk membantu membangun karakter-karakter jadi kalau misalnya tadi saya katakan bulan ini kita bicara tentang confidence kita pilih anak-anak yang confidence nah anak-anak yang terpilih itu bukan hanya yang kita lihat selama satu bulan tapi yang kita lihat adalah selama satu tahun bagaimana sih sikap mereka benar-benar ada gak sih anak-anak kita ini menunjukkan perubahan dalam karakter mereka nah ketika anak-anak telah menunjukkan perubahan dalam karakter mereka kita akan award mereka saat end of year celebration ini merupakan salah satu contoh contohnya adalah karakter award dalam bidang responsibility anak-anak yang bertanggung jawab nah kita akan kasih award seperti itu nah saya yakin dan percaya bahwasannya kita semua ingin anak-anak kita berkarakter dengan baik nah tentunya untuk membangun karakter anak tidak hanya dibutuhkan satu pihak tapi dibutuhkan banyak pihak untuk itu saya menghimbau supaya pihak sekolah maupun pihak orang tua kita semua bisa berganda dengan tangan kita bisa bekerja bersama-sama untuk membentuk karakter anak kita jadi ya Bapak Ibu tahu ya anak-anak gak usah diajarin bohong tapi mereka sudah bisa belajar bohong untuk itu kami di tempat ini juga meminta kepada semua guru-guru di tempat ini supaya bisa menjadi panutan juga supaya menjadi contoh dan harapan saya ketika anak-anak pulang dari sekolah mereka melihat orang tua mereka dengan contoh yang sama yang ditunjukkan oleh gurunya saya yakin dan percaya anak-anak kita pasti punya karakter yang terbaik dan mereka pasti akan bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang luar biasa sekian dari saya saya akan kembali ke Minister Denny terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!